Intro Selama berabad-abad, pimpinan perusahaan atau manajer telah mencoba berbagai taktik guna memotivasi karyawan untuk bekerja lebih kiat. Sayangnya, tak sedikit dari mereka yang justru gagal total. Bahkan, seringkali justru memperparah keadaan. Mulai dari memberikan beragam insentif, aneka pujian hingga fasilitas tidak menjadi jaminan akan memberikan motivasi dan kepuasan dalam bekerja bagi karyawan. Salah satu caranya seperti yang dilakukan perusahaan Google ini. Dengan membuat suasana kantor yang unik, dengan beraneka fasilitas memberi ruang bagi para karyawannya untuk dapat mengembangkan kreativitas dengan cara yang nyaman. Karena, bekerja di industri kreatif memang tidak boleh hanya di belakang meja saja. Tak hanya itu, ada juga perusahaan yang selalu menyelenggarakan pesta pizza sebulan sekali bagi karyawannya. Setiap penyelenggaraan memiliki tema yang berbeda. Nah, kalau yang satu ini, para karyawan di India menari bersama di pagi hari sebelum memulai beraktivitas. Wah, seru ya. Baru kembali di intermezzo, banyak info, gak bikin kepo. Ada yang festa pizza. Udah joget-joget ya. Ada yang ngedance tadi ya. Itu katanya bisa bikin semangat sih, Zah. Karena memang yang namanya karyawan itu sebetulnya harus dimotivasi biar dia brilian terus otaknya. Kayaknya saya sama Nana perlu ada motivator yang bisa beri motivasi supaya tetap semangat syuting intermezzo. Kita punya. Siapa, Kak? Kita siapa langsung ya. Selamat pagi, Bapak Arvan Pradiansyah. Ini selaku motivator, pemirsa dan juga ada Mas Tevi. Kalau Mas Tevi ini pasti pemirsa udah sering ngeliat di intermezzo ya. Brain gym. Brain gym, betul sekali. Tadi saya mau nanya, katanya panggilnya Mas Arvan aja. Mas Arvan, iya dia lebih muda katanya Mas Arvan. Mas Arvan tadi kita ngeliat ada cara-cara karyawan begitu sebelum mulai kerja. Ada yang joget-joget, makan bisa bareng. Itu bisa menjadi salah satu cara untuk memotivasi, membangkitkan semangat ketika bekerja. Bisa jawabannya ya. Bisa. Tetapi bukan hanya dengan itu sesungguhnya aja. Ada lain lagi? Kalau kita bicara mengenai happiness kan, happiness itu kan bisa meningkatkan produktivitas ya. Jadi penelitian membuktikan, penelitian dalam psikologi positif membuktikan bahwa orang-orang yang bahagia itu datang ke kantor dengan penuh semangat, gembira, sumringah gitu ya. Itu produktivitasnya meningkat 56 persen. Jadi kalau orang yang biasa itu menghasilkan 100 pekerjaan dalam kurun waktu tertentu, orang-orang yang bahagia itu menghasilkan 156 pekerjaan dalam kurun waktu yang sama. Harus bahagia dulu? Harus bahagia dulu. Harus bahagia. Jangan kurang-kurang bahagia. Jangan kurang-kurang bahagia Zah, gak boleh. Nah kemudian? Nah bahagia itu sendiri sering disalah artikan orang gitu ya. Oke. Sesungguhnya. Bahagia yang salah tuh gimana? Misalnya ya bahagia dianggap itu comfort. Oke. Oh nyaman. Nyaman. Padahal comfort dan happiness itu dua hal yang berbeda. Oh dua hal yang berbeda. Biasanya orang yang mau bahagia itu awalnya gak comfort dulu. Oh gitu? Iya. Oh jadi salah saya selama ini ya. Saya pikir saya nyaman, susahnya bahagia. Iya. Nah bahagia itu ada empat level sesungguhnya. Oh gitu. Nah level yang paling rendah, yang paling bawah itu, itu adalah bahagia di level physical. Physical. Nyaman. Apa itu? Nah ini bisa didapatkan kalau kita bekerja di tempat yang keren, perusahaan besar, gajinya juga bagus, fasilitasnya juga menarik, promosinya juga oke gitu ya. Physical. Terus? Nah yang kedua, level kedua adalah ketika kita mendapatkan kebahagiaan di level sosial emosional. Contohnya? Apa itu? Sosial emosional itu adalah ketika kita punya hubungan yang baik di tempat kerja. Oke. Hubungan antar rekan kerja itu bagus, hubungan antara atasan dengan bawahan itu bagus, suasana kerja juga kondusif, teman-temannya asik semua. Ini juga berkaitan dengan corporate culture ya, budaya perusahaan yang nyaman, yang dimana corporate culture, nilai-nilai perusahaan dan nilai-nilai individu, itu banyak overlappingnya gitu. Oke. Nah itu membuat kita merasa nyaman ya. Iya oke. Yang selanjutnya, yang selanjutnya. Yang pertama itu kebahagiaan saya adalah yang dua-duanya nyaman begitu dari. Iya. Ini masih sampai level nyaman ini. Oh ini level nyaman nih? Jadi baru fisikal, sosial emosional, nah kita naik lagi yang level tiga. Oke, apa itu? Di bahagia yang ketiga ini adalah di level mental. Jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang di tempat kerja itu dia bisa menjadi orang yang lebih hebat lagi, lebih pinter lagi, lebih skillful lagi, lebih knowledgeable lagi gitu. Oke. Dan tempat kerja itu, yang membahagiakan itu adalah tempat kerja yang membuat setiap orang itu growing, bertumbuh gitu. Dan nilai jualnya menjadi lebih tinggi dari waktu ke waktu. Bertumbuh dalam artian dikasih banyak pekerjaan biar dia banyak belajar gitu, jadi akhirnya tumbuh? Betul, betul. Dikasih banyak tantangan. Jadi, tantangan ya? Tantangan, iya. Tantangan, iya. Bukan hanya pekerjaan, karena ada banyak pekerjaan yang tidak membuat orang bertumbuh. Oke. Nah, dikasih tantangan. Dikasih tantangan, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya kita belum bisa melakukan. Oke, topnya adalah? Nah, yang paling tinggi adalah happiness di level spiritual. Oh. Nah, ini yang paling tinggi, dan ini menjadi dasar dari semuanya. Oke. Apa itu happiness di level spiritual? Tolong bedakan spiritual dengan religius ya. Iya, baik, baik. Nah, kebanyakan orang itu di kantor itu religius. Artinya apa? Dia menjalankan ajaran agama. Iya. Sholat lima waktu, berdoa, dan sebagainya. Itu religius. Iya. Spiritual bukan itu. Apa itu? Happiness secara spiritual adalah ketika kita tahu bahwa pekerjaan kita ini berguna bagi orang lain. Oke. Bermakna, berarti, berharga. Dan itu baru bisa didapatkan kalau kita melayani orang dengan sepenuh hati. Sepenuh hati, Zah. Tersentuh aku barusan. Benar, jadi banyak orang sepenuh hati. Iya, oke. Dan ada gerakan-gerakan, nak, kabarnya ketika kita ingin semangat sebelum bekerja. Kira-kira seperti apa? Nanti dijawab sama Mas Tevi, ya Mas Tevi. Bisa tidak berikut, Bisa tidak ada tetap bersama kami di Intervisu. Banyak info. Jangan bikin kepo. Udah apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.